Begitu mendapat informasi AS1 alias jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kawanan perampok minimarket, jajaran polsek ujung padang langsung bergerak menyergap mereka. Barang bukti senjata yang digunakan kawanan perampok yang kebanyakan masih muda ini juga berhasil ditemukan. Dari satu pelaku, polisi terus mengembangkan pencarian. Satu persatu dari delapan anggota kawanan perampok ini pun berhasil ditangkap. Dua diantaranya terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap. Menurut polisi, kedelapan orang ini terlibat perampokan belasan minimarket di Bakasar. Empat diantaranya di wilayah hukum polsek ujung padang. Sudah berapa TKP ini pelakuin? Mereka ini sudah ada 11 TKP. 11 TKP. Terus kalau lagi pelakangannya ini bagaimana? Awalnya Pak. Jadi kami melakukan pengembangan dari CCTV dan bahkan terangan lainnya yang kami dapat. Kami cari mereka setelah kami menemukan, melakukan perangkapan. Setelah dirawat di rumah sakit Bayangkara Makasar, keduanya digelandang ke polsek ujung pandang. Mereka disangka melakukan pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 5 tahun penjara.